Sob, ambil, gak usah sekarang bilang kalau balik lagi diterima ibunya saya putusin, terlambat sudah satu tahun lebih kenapa yang baru ngomong sekarang jadi kalau ibunya nerima loli kembali iya, gue putusin, gak apa-apa bener? bener iya, salaman oke, gentleman kenapa? karena jangan memilih gue laki-laki banyak pilihlah ibu lu yang cuma satu di dunia yang sayang sama lu kayak gitu atau image keluarganya yang sudah sebetulnya jelek yang kalian sendiri sebetulnya bisa baca di google kalian tinggal cari aja nama belakang tuh Kang Samir itu ya kalau gak salah di daerah Sumatera atau apa gitu ada terjadi pembulukan dan seorang anak juga yang dibutuhkan si keluarga Kang Samir ini terus dibilangnya bayarin uang kuliah kapan? sementara udah kuliah dari awal sebelum pacaan sama loli aja gue udah kuliah dia umur sampai mau 20 tahun kan ini gue udah kuliah soalnya dari awal dulu gue baru pacaan aja gue udah sering nemuin orang tua yang gak setuju sama gue oke oke jadi ya lu perjuangkan ini ketulusan dari lu nya gitu kan betul tulus selamat menikmati notifikasi silahkan di cengkli yoh yes itu deh kita akan bahas perselepan duniawi ya hmm perselepan duniawi yang lagi viral banget pakai WP hari ini viral meluncur dulu cus nah setelah kemarin ini viral dicurhat Bang Nini Sumargo channelnya ya siapa ini namanya? Fadel ya Fadel Fadel atau pacarnya loli yang berklarifikasi itu kan sempet di thumbnailnya juga intinya garis besar semua itu gue terima asalkan loli diterima kembali kasarnya gue gak papa putus asalkan loli diterima sama Nikita Mirzani segala macemnya ya back lagi nah buat yang pengen nonton fullnya silahkan nanti kita highlight juga ada respon dari Nikita Mirzani nya yang bahkan menurutku ya dia kayak membuka alasan kenapa Nikmir gak suka gitu aku pikir ya cuma sebatas bungkusan tampang atau kayak gimana ternyata begitu dia ceritain serius ada kayak unsur-unsur yang berbau-bau kriminil gitu detailnya kayak gimana kita langsung meluncur dulu deh cus Niyo kemarin sempetnya diceritain kurang lebih berapa menit gitu di live ya yang bisa tercapture atau yang jadi poin pentingnya sekitar 6 menitan ya pada saatnya kita Mirzani live nih diporsing sama Cilik Ayune terima kasih sudah mengcapture ada caption nih kita Mirzani ketika hati seorang ibu sudah sangat terluka dibawahnya sih doa yang terbaik untuk Nikmir dan loli hanya mereka yang tahu permasalahannya kita orang luar sebaiknya mendoakan yang baik aja ya guys yang gak perlu menghakimi apapun nah ciki-ciki bawah play jadi saya sudah lihat dari A sampai Z itu semua yang diomongin ini bohong aja karena mungkin pertama memang orangnya udah jelek kedua keluarganya juga memang jelek jadi berusaha untuk memperbaiki nama atau image keluarganya yang sudah sebetulnya jelek yang kalian sendiri sebetulnya bisa baca di google kalian tinggal cari aja nama belakang untuk Kang Samir itu ya kalau gak salah di daerah Sumatera atau apa gitu ada terjadi pembuatan dan seorang anak juga yang dibuatkan si keluarga Kang Samir ini anyway itu urusan mereka sebetulnya yang saya cuma pengen garis bawahi kalau klarifikasi atau datang ke salah satu podcast dan disitu masih ngomongin kebohongan untuk apa ronghinya ya ronghinya untuk apa supaya bisa dapet simpati dari yang nonton netizen akhir netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu ketika diumungin ini oh iya iya ternyata anaknya baik tidak seperti itu kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Samir Kang Samir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri keluarga saya gak mau ngomong keluarga apa tapi gitu ya kalian tahu yang merekomendasikan adalah si Kang Samir karena ternyata katanya masih saudaraan soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu ya dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan keluarga ronghinya ya jadi lalu kalau memang dia bilang katanya anak ini harus dijaga si perempuan ini jaga nasib sudah jadi rengginang ya sudah setahun kalian membuat bukan itu anak perempuan saja tapi si Kang Samir berserta satu keluarga juga sudah membuat satu tahun ini membuat satu pendidikannya si anak perempuan ini hancur kedua setiap anak perempuan ini dapat uang dari tiktok hasil gift itu diberikan ke tukang Samir dan keluarganya jadi kalian jangan terkecoh jangan terkecoh ya semua yang keluar dari mulutnya si keluarga ronghinya itu jadi kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hak kikiu ya jadi kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak alimwaris karena itu ya karena selama satu tahun ini itu anak perempuan benar-benar di brand wash selain sama mantan saya juga sama si keluarga Kang Semir dan si si Kang Semir ini ya jadi apapun yang sudah keluar itu yang kalian bela-bela instok silahkan tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikitpun bahkan saya tambah kecewa bahkan saya semakin yakin bahwa itu anak betul-betul sudah harus jauh kalau bisa radius 100 meter gak boleh ada di sekitar rumah ini ya jadi keluarga ronghingnya atau keluarga Kang Semir ini kan yang kalian inginkan selama satu tahun kalian apa sih namanya selama satu tahun kalian mengunci itu anak kerempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK karena sudah bukan student di sana nah kalian nikmati apa yang sudah kalian lakukan ya kalian karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi setelah keluar itu konten saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi karena itu sudah keterlaluan dengan cerita yang tidak sesungguhnya kalau mau cerita itu ya harus yang benar tidak boleh di karang-karang itu tidak boleh ya ingat kejadian pertama itu adalah ketika itu anak perempuan masih sekolah di UK Kang Semir lah yang merekomendasikan keluarga Mas Sepilami agar si anak tersebut si anak perempuan tersebut kabur ke sana itu dari asrama kabur ke sana itu sekitar 4 jam ya kalian telah lagi ya bukan kejadian yang baru ini yang dia bilang kalau diterima lagi saya putusin tidak akan diterima kejadiannya bukan untuk tahun ini tapi dari tahun lalu ya keluarga Kang Semir mudah-mudahan kamu baca eh kamu dengar live IG saya ya supaya sadar sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan menghancurkan banyak orang termasuk pendidikan dan masa depan dari si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia kalau saya bercerita itu dari rubuh hati saya terdalam apa yang saya rasakan apa yang saya alami gitu ya apa yang terjadi dengan saya untuk keluarga Kang Semir bagus ya selamat menikmati apa yang sudah kamu lakukan saya semakin ikhlas semakin redok lillahi ta'ala sok ambil gak usah sekarang bilang kalau balik lagi diterima ibunya saya putusin terlambat sudah satu tahun lebih kenapa yang baru ngomong sekarang ya awal-awal awal-awal anda Kang Semir mendeketin itu anak saya sudah DM saya meminta dengan sangat untuk dijauhi tapi anda sengajain tambah parah malah setiap malam harus video call setiap malam harus apa namanya yang seperti kalian lihat yang ada di potongan-potongan tiktoknya seperti itulah kejadiannya ya tidak ada spesial yang tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun dari saya dari saya cuma bisa bilang jalani apa yang sudah kalian ambil jangan lagi bawa-bawa saya Kang Semir dan keluarganya bye jadi kalau aku sih ya Nyo karena aku mikirnya gini Loli itu kan masih underage jadi bawah umur ya masih dalam pengawasan orang tua gitu kan jadi ya suka gak suka ya memang masih banyak peraturan yang harus dipenuhi peraturan dari orang tuanya suka gak suka loh ya ini mungkin santy people yang punya anak perempuan apalagi pasti pasti relate banget gitu santy people ini ya suka gak suka kalau pun misalkan ngambil sisi positifnya ya si yang disebut tadi Kang Semir itu Fadel itu niatnya tuh sebenarnya mau apa ya membawa atau mengeluarkan Loli dari 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 kesehatan mentalnya gitu ibaratnya yang wah di dalam itu gak sehat segala macam menurutku loh ya dibawa ke KPAI aja gitu oke begitu kenal deket dia curhat ini gue begini gue tertekan loh segala macam oh yaudah gue bantu bawa ke KPAI gitu biarkan memang apa ya komisi yang memang bergelut di bidang itu iya yang turun tangan gitu gak usah-gak usah handover sendiri segala macam karena secara ya karena masih di bawah umur gitu masih semuanya masih hak ibunya sih orang tuanya sih gimana sih ini aku liar gitu iya terus apalagi emang kemarin aku sempet lihat podcastnya Fadel di mana ya ini atau dimana aku lupa pokoknya dia bilang kalau nikah gimana gitu kan ya belum ada kepikiran sih belum intinya impiannya tuh bukan nikah lah masih mau membahagiakan keluarga tetangga katanya kan jadi kan kasihan lolinya kalau kayak gitu belum tentu dinikahin yang pertama terus kayak udah dibikin dia anggapannya kalau sesuai dengan omongannya Nikmir ya udah dibikin dia jauh dari keluarga dan udah gak dianggap gak dianggap keluarga gitu itu gimana itu yang satunya Loli itu berapa? 16 ya? 15 atau 16? 15 15 ya yang lakinya aja baru 19-20 urusin pacar-pacar pacaran se-ahjir sumpah dan apa ya aku baru tau kalau ternyata pas waktu awal dideketin itu ternyata udah di DM Mama Nikmir ini baru tau ini tapi yang perasalan tadi di awal dia mention googling aja nama belakangnya itu cowok katanya ada case apa sih? yes Mama ngegoogling nih ternyata udah ada keywordnya ya Bajide kasus apa itu udah ada jadi santu-santunya kalau pengen make share juga silahkan di sini sih ada apa ya paragraf yang di attach dari atau yang di quotes dari suara.com sepertinya Randy Bajide didakwa bersalah atas peminihin nanti memang sensor mohon maaf ya berencana kepada seorang ibu dan anak di Kupang NTT case pada Agustus 2021 berita ini pun sempat ramai dibahas namun belum diketahui secara pasti apakah Fadel Bajide memiliki keterikatan keluarga dengan Randy Bajide atau mereka hanya memiliki kesamaan marga gitu jadi case-nya bener ada cuman yang masih jadi pertanyaan adalah apakah Fadel punya garis keluarga langsung gitu ya dengan si pelaku pada Agustus 2021 ini gitu tapi di TikTok ada yang menarik apa tuh? meluncur di TikTok ada kreator yang berhasil men-screenshoot postingan yang dikomen sama Nikita Mirzani membahas permasalahan yang tadi nih ya pertama dibales tuh di video live-nya itu kan yang jadiin VOD-nya itu dibales sama Zezinta kasus yang dibilang Niki itu dikupang dan beritanya viral karena kasus peminihin berencana ya dan mereka masih ada hubungan keluarga nah sempat ada yang nanya kalau menurut gue itu satu marga aja mereka gak sedaraan disini Nikita Mirzani Mawardi-nya langsung yang bales dan menekankan kalau itu pamannya sampai-sampai kaget nah lo dikomenkan Niki Niki udah cari tahu sebelum berucap ya dan memang yang kalau kita pakai mikir-mikir juga ya memang dengan kapasitasnya dia pasti bisa ya mengungkap kayak ini siapanya ini siapanya gitu ya gak usah diraguin lagi lah kalau misalnya apa omongannya Nikmir itu kan karena rata-rata kan dia mengetahui segala macam fakta gitu nah jadi itu kurang lebih alasannya kenapa gak mau gitu gue gak mau gitu karena ya ada historikal seperti itu khawatir dia khawatir sama Loli coba kita kasih next-nya Niyo beberapa highlight yang lagi viral banget cuplikan podcast-nya antara Padel dan Bang Rensu yang akhirnya nge-trigger Nikmir buat ngerespon ini ada beberapa highlight-nya yang pertama ini yang tadi kenceng banget ya caption-nya sih asalkan ibunya nerima Loli gue mau putus yang kalau kata Nikmir udah telat jiki-jiki wow-wow pernah kepikiran mau putus aja atau gimana? gue kepikiran mau putus kalau ibunya nerima gue putus iya karena kan alasannya mungkin sebelum ada kan masalah Loli sama ibunya sebelum ada gue waktu itu pas lagi sekarang kan gue pacaran sama Loli jadi masalah buat ibunya gak nerima Loli sekarang gue kalau misalnya gue putusin apakah ibunya mau nerima intinya gitu jadi kalau ibunya nerima Loli kembali iya gue putusin gak apa-apa bener bener selaman oke gentleman kenapa karena jangan memilih gue laki-laki banyak pilihlah ibu lu yang cuma satu di dunia yang sayang sama lu kayak gitu gue potong dikit setelah lu anter Loli ke rumahnya itu akhirnya kan ibunya gak ngeterima ya maksudnya sorry bukan ibunya gak ngeterima gak dibukain akhirnya Loli kemana ke apartemennya tunangannya abang ke apartemen pacar tunangan gue abang jadi ditampung dulu kenapa lu bawa ke situ ya paling aman disitu jadi masih bisa diperhatiin sama kakak juga sama keluarga disana lu gak bawa pulang ke rumah lu tinggal sama orang tua gak mau kenapa ya karena yang pertama fitnah yang kedua juga dari posisi perempuan gue gak mau jadi biarpun tanpa adanya yang tau pun gue dari orang tua gue gak boleh gue aja pun kalau tunangan masih gue udah tunangan tetep pisah oh itu di rumah begitu prinsipnya itu sistemnya abis itu lu usaha lagi gak bawa ke sana lagi ke rumahnya iya usaha tapi Fadhil kan waktu itu lagi kuliah jadi pada suruh Loli untuk sendiri semoga bisa diterima gak ada Fadhil oh esok harinya esok harinya langsung di siang hari jam gak tau jam berapa jam 3 atau jam 4 sekitar jam segituan jadi 3 kali yang subuh besoknya siang sama kedua hari yang lalu sendiri selalu sendiri pas kedua kali selalu sendiri dua kali sendiri orang tua lu aku mau hayat yang ini menarik banget yang ini iya selaman oke gentleman kenapa karena lu jangan memilih gua laki-laki banyak pilih lah ibu lu yang cuma satu di dunia yang sayang sama lu kayak gitu yang aku tangkap klasik way cowok buat mutusin cewek gitu iya bener juga sih kata Nikmir kalau lu mau kayak begitu kenapa gak dari awal kan lu tau nih kontroversi nih kontroversinya kayak aku nangkep laki-laki masih dibawa masih dibawa umur yes dan udah udah diingetin juga kan suruh jauhin gitu kan kenapa gak dari awal kenapa udah setahun berjalan nih aku gak ngerti ngapain aja pacarnya gak ngerti di Inggris segala macem intinya mah keluar luar negeri gitu kan tanpa tanpa pengelasan orang tua gak ngerti terus sekarang baru ya sekarang kalau memang dilebimin ya harus milih ibunya gitu setelah setahun men jadi wajar kalau ada netizen yang gak komen habis manisepah dibuang segala macem ya tolong lah iya 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 pasti paham lah setahun eh kesalah aduh aku gak sampai buat berucap sumpah cuman aku gak tau emang ya karena yang aku tau mereka pacaran kayak baru 4 bulanan gitu jadi gak tau apakah setahun itu sama PDKT-nya ataukah sama apa selama selama loli berantem sama Nikmir gitu PDKT-nya sih kalau gak salah nanti dijelasin juga kayaknya cuma seminggu gitu yang juga menurut tuh agak konyol aja kalau sekarang rela mutusin demi lu harus milih ibu lu gitu dari awal tuh menetel ya terus kalau ini kita kasih next ini diporsi sama Ira Deborah kepsi nasi Densu masa lu gak google loli ini siapa nih katanya menjelaskan sejak kapan sih lu tau kalau loli itu anak yang nikmir cek 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 waw lei gitu kapan lu tau akhirnya loli itu anak ini setelah tiba-tiba dia ngapload dia ngapload foto Fadel masa lu gak google gak seminggu lu gak tau oke 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 seperti mu gak tau ini siapa nih sampe boom liq ini Kak hitang ini siapa ini masalah jenis biru bang kok boom liq gua tumbin-tumbin anh ada jenis biru boom liq gua gitu kayak gitu akhirnya si loli nggapload nggapload foto lah bilang baru jadian di sosmed waktu itu sama lo? iya foto berdua? enggak foto gue doang sendiri di feed IG? bukan di story oh di story abis itu emaknya langsung DM gue gue belum lah langsung ini ibunya gue gak tau gitu jadi baru tau hari itu iya baru tau hari itu apa di kepala lo pas lo di DM? ya gitu dah panjang nih panjang nih males nih ya gitu hilang lah harapan lo gak hilang sih biasa aja enggak maksudnya kan kalau waktu di DM pasti intinya tidak setuju dong iya betul tidak setuju tidak setuju dong isinya kan tidak setuju nah lo langsung berpikir ya orang tuanya gak setuju nih orang tuanya iya soalnya dari awal dulu gue baru pacar lagi gue udah sering nemuin orang tua yang gak setuju sama gue oke oke jadi ya lo perjuangkan ini ketulusan dari lo nya gitu kan betul tulus pokoknya dari lolinya sayang masih sayang sama Fadel Fadel juga ya Fadel bakal jagain loli tapi kan lu pernah kepikiran gak setelah itu akan menjadi kontroversi besar gitu enggak gak kepikiran waktu itu gak kepikiran oh yaudah paling dari ibunya DM yaudah cuma sekedar DM eh berapa sebulanan langsung ada di live tiba-tiba ibunya apa pokoknya tiba-tiba viral langsung ngatain Fadel tukang semir langsung Fadel ini kenapa sampai ke sosial media gitu nah ininya di tempat yang sama di podcast yang sama gak tau tamatnya berbeda berapa menit ya tadi yang kita play itu potongan saat dia ngomong lu harus pilih ibu lu nah disini dia sendiri yang menceritakan disaat ibunya udah ngasih warning dia main hajar aja terus gitu kan kan yang aku malah makin mikir ya karena lu udah ini aja makanya sekarang so bijak rela gitu sama kayak kita gak bisa bersama terus kamu terlalu baik buat aku pret gitu kan tolong lah ya kan gak konsisten kan di tempat yang sama loh dengan pertanyaan yang berbeda yang satu dia bilang dengan masih banyak cowok yang lain harusnya itu di awal saat makanya warning apalagi tadi tadi dia sendiri yang bilang katanya wah panjang nih ya udah tau kalau bakal panjang kenapa gak ambil tindakan pada saat itu aja justru lu harusnya ngomong cowok masih banyak cuman gue itu di awal kayak gini udah dicoret dari kakak terus lu punya udah punya keinginan buat mutusin asalkan balik gitu ya biar-biar biar ngerepot kan dia ayo kalau diputusinnya yang gak balik ketempuhan jadi udah disini balik-balik sama lo-malu gitu ya balik sama lo-malu ya 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 karena kan ini siapa yang mau biayain kalau udah kayak gini kan iya polong liur legion mucil-mucil kegawaan cinta-cintaan liur sempet rame juga di kalangan netizen spekulasi bahwa padel ini katanya dibayarin kuyahnya sama Loli ini ada klarifikasinya cinta-cintaan cinta-cintaan para netizen kan gue dibilang kuliah di bahan Loli kan kuliah di bahan Loli gak gini aja gue kuliah dari umur 19 tahun gue gue sama Loli pacaran pas lagi 19 tahun terus Loli balik kesini terus dibilangnya bayarin uang kuliah kapan sementara udah kuliah dari awal sebelum pacaran sama Loli aja gue udah kuliah sampai umur 20 tahun kan ini gue udah kuliah jadi uang bokap nyokap gue gak dilihat iya uang bokap gue gak dilihat keringet bokap nyokap gue ngapain jadi itu yang merasa kita juga harga diri harga diri bokap harga diri apa jadi kan ibaratnya kayak narik keluarga ngapain lu bawa keluarga gue aja gak pernah bawa keluarga orang kemana-mana jadi kemana-mana jadi orang gampang ngejudge tapi gak gampang mikir ini bener apa enggak real apa enggak sulit kan sulit lu ngerasa gak sih kayak secara framing kayak secara fisik kalian terus kerjaan kalian yang mungkin masih di underestimate betul itu yang membuat posisi kalian makin lebih sulit lagi kalian nyadar gak kalau misalnya anggap nih semua usaha halus sekarang dengan udah berakhir semua drama nanti ke depannya tetap orang akan ngelihat lu jelek lagi lu udah pikirnya sampai kesona gak kalau kepikiran ya udah sih udah gue mau kayak gimana pun gue mau terbang pun kayak David Copperfield tetap dibilang jelek pasti jelek pasti jelek karena emang proses kayak gitu karena emang gue kayak gitu dilihatnya sama orang gak tau tahan dulu komen dulu aku gak tahan bikin salvok dari Muna ikat kepala Fadel apa namanya dibalui sama salin saya empat dikira Fadel orang gak ada yang paham sistem bayar kuliah kali ya oke nanti aku jelasin ya terus ini anti AB padahal yang bilang Loli sendiri oke jadi spekulasi di netizen itu gak tertiba muncul karena Loli sendiri yang katanya bilang di live-nya dia yang ngebiayain kuliah Fadel oke kan disini Fadel mengklarifikasi kalau dia sudah kuliah di umur 19 itu saat belum kenal Loli itu kan udah masuk tahun pertama gitu kan which is anggaplah mau apa S1 atau D3 D3 kurang lebih 3 tahunnya 1, 4 tahun anggaplah 1 lah ya 4 tahun tuh sekarang dia umur 20 oke baru jalan 1 tahun 2 semester ini kan sistem pembayaran kuliah gak lu sekali bayar terus lu bahas 4 tahun kagak setiap semesternya itu ada bayar lagi belum biaya ini itu ini itu ya tergantung tiap kampus beda-beda kebijakannya ya jadi menurutku opsinya tuh 2 Loli yang bohong padahal dia gak bayarin tapi dia bilang bayarin yes atau si Fadel yang bohong padahal dia dibayarin tapi dia ngakuinya gak dibayarin dengan alasan lu guh dibayarin gimana gua sebelum kenal Loli gua udah kuliah umur gua 19 sekarang gua 20 gua kenal dia gitu dari mana gua dibayarin ya kan kuliah kan 4 tahun nih ini 6 bulan sekali nih bayar nih aduh bayar semesteran ya tanpa maksud merendahkan tadi apa keringat orang tuanya enggak ini cuma mau melogikan bayar kuliah aja dari penjelasan si Fadel tadi bilangnya seolah kuliah tuh lu sekali bayar di awal ya bayar di awal berk abis itu lu kuliah tuh sampe budek tuh enggak gitu makanya yang yang lulusnya telat tuh akan PR lagi rugi lagi gitu begitu 8 semester lewat gak lulus semester ke 9 bayar lagi 10 bayar lagi gitu iya 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 walaupun apa nyonyong gak kuliah gitu kan tapi kayaknya nyonyong tau deh kalau kuliah tuh bayar per semester gitu kan pasti kayak ada denger-denger gitu kan iya kayaknya makanya kok bayar apa maksudnya kalau kayak gini kan ditangkapnya bayar di awal abis itu udah gak bayar-bayar lagi gitu iya tolonglah liar-liar-liar aku coba highlight yang lain iya dari harapan keluarga korps ya irisan podcast ada caption loli diantar fadal dan kakaknya jam 3 subuh tapi gak dibukain orang tua mana mengerin pulang jam 3 cek cek waw jam 2 jam sengah 2 lewat saya bilang pokoknya lu harus balikin loli dulu karena ini dia perempuan gitu dia punya ibu gue gak mau kita narik kita ke apartemen atau ke tempat apapun lah karena kita disini posisi laki dia perempuan bukan muhrim saya bilang gitu kan jadi gue gak mau nyontohin ke adik-adik gue tuh ayo udah bawa gak mau gue jadi gue dateng gue kasih apa ke nyokapnya ke keluarganya tapi dia yang turun nih gue gak turun karena posisinya kalau dia berdua pun juga gak pantas jadi mesti ada gue tadinya dia mereka mau berdua gue pulang dulu ke rumah misalkan gitu nah tadi rencananya dia mau nganter pake motor berdua sama loli atau gak pake grab cuma gue bilang enggak gue tanggung jawab disini gue anterin lo nah setelah diantar sampe gerbang gue sempet maksa sama loli sempet gue maksa lo apa coba mudah-mudahan dibukain maksanya maksanya dalam arti gue gak pengen bawa dia oke karena disini kan posisinya gue padahal bukan siapa-siapa belum nikah ya kan jadi tanggapan orang lain juga kan fitnah gue gak mau ada disini keluarga gue tercoreng namanya posisinya kan udah jelek juga kan betul di sosmed kan kesannya gimana betul gue hindarin itu makanya gue selalu jaga itu makanya gue selalu ya apa ada andil lah disitu oke jadi selalu gue dateng gue bilang coba ketok lagi coba bel lagi coba bel lagi gue sampe-sampe oh berkali-kali berkali-kali sampe loli apa gak berani masuk ke mobil sampe bilang kak udah kak udah gak dibukain kak oke sampe gue juga yang ngomong ini udah kayaknya gak dibukain nih yaudah terus gimana gue bilang sampe sempet sekali lagi terakhir coba lagi sekali lagi oke baru kalau memang udah nanti coba lu balik lagi ke mobil baru pas dia balik ke mobil kak bener kak udah gak bisa gue liat posisinya loli itu gue ngeliat dengan mata kepala gue gue kasian sebagai manusia ya ngeliat perempuan umur segitu gak dibukain pintu masa gue tinggal tapi wajar juga gak kalau misalnya subuh-subuh kali maksudnya jadikan orang udah pada tidur kan ya mungkin itu persepsi orang ya tapi kalau buat gue gue memaksakan itu untuk biar oke lah misalkan dibukain misalkan ada siapa misalkan asistennya atau disitu ada mbaknya atau apa dia bukain masuk gak usah liat kita kita jalan oh jadi intinya kalau misalnya loli udah bisa diterima dibukain pintu kalian cabut oh jadi lu gak mau masuk atau apa gak mau yaudah cuman kasih loli ke ibunya yaudah abis itu kita cabut aduh gimana ya ke komennya dulu deh papa rock and roll pertanyaannya kenapa jam 3 subuh nganterin ya kenapa gak sore-sore aja kalau aku sih mau dibalik ke santu people apalagi santu people kan udah banyak yang punya anak juga kan kalau misalnya santu people yang pernah punya anak anak cewek umur 15 tahunan dipulangin sama temen cowoknya jam 3 subuh apa gimana gak pikirannya tuh gimana tuh kalau yang aku denger kemarin katanya aku gak tau detail ceritanya sih sampai dia pulang jam 3 subuh jadi katanya tuh baru pulang dari bandara itu jam setengah 12 malam dari UK baru sampai Indonesia jam setengah 12 malam cuman kan karena katanya mungkin masih capek atau apa jadi ngopi-ngopi dulu katanya sampai jam 12-an nah dari situ gak tau ke rumahnya mereka dulu atau gimana pokoknya setengah 2 baru otw kesana katanya oke nah ini ini dia terjadinya tuh setelah dicoret dari kakak kayaknya udah deh kayaknya ya ya terus ngarep apa gitu iya iya terus kalau menurutku ya kalaupun memang pemikirannya kayak gitu yaudah entah disuruh di hotel dulu atau dimana gitu kan oh mahal budgetnya nyom enggak kan ini anggapan aku mikirnya gitu kan besok pagi entah kapan gitu yang penting enggak subuh gitu buat coba pulang ke rumah mamanya gitu iya maksudnya aku pulang juga nge-expect apa gitu kan udah di-infoin kalau dicoret iya sih gitu kan kayak lu expect apa gitu ya kayak udah telat banget udah UBI-SUB OHIP pura-hura begitu suruh pulang ke Indonesia baru nyampe ke rumahnya ya kan gimana ya gimana ya yang gak tau lah ini mungkin santu people yang sudah menjadi orang tua pasti paham banget point of view-nya karena dalam case ini ada pro dan kontra kalau aku tengok-tengok nih ya di akun-akun yang bisa dibilang masih muda gitu dan belum ngerasain punya anak apalagi punya anak perempuan gitu kan rata-rata pro ke mereka gitu kayak ya kebebasan lah segala macemnya lah cinta lah gitu tapi beberapa akun lumayan banyak juga yang memang pas aku cek oh ini memang sudah punya anak sudah jadi orang tua gitu kan pro-nya kenikmir gitu karena ngerti rasanya ngejagain anak ya apalagi yang masih dalam pengawasan orang tua gitu kan belum cukup umruh umur tapi yang paling kurang ajar nih komennya dari Mrs. Archie padahal gak mungkin kan lu gak nyium loli selama ini anjing susi geladan banget nih pada gak punya etika waduh kurang ajar ini ya coba di Bali kamu yang jadi orang tua terus anakmu diantriin pacar jam 3 pagi anak perempuan ya gitu maksudku di Bali kondisinya gitu ya itu balik lagi Mang yang tadi aku bilang kalaupun memang pulangnya jam segitu gitu kan ini kan bisa besokan ya kalau memang mau usaha ya kan gak harus jam subuh jam 3 subuh juga gitu kan gak ya aku bingung capek tapi lu bisa sempet nongkrong ngopi-ngopi dulu gitu ketimbang lu langsung pulang biasanya udah-udah udah capek banget langsung pulang aja ke rumah tapi balik lagi pemilihan untuk pulang ke rumah di saat sudah ada info bahwa lu dicoret dari kakak tuh lu expect apa ya gitu karena pada saat di public di public apa di public soal lu dicoret dari kakak ya pada saat itu ya lu harus jalanin hidup sendiri ya ini konsekuensi dari pilihan yang lu ambil kemarin-kemarin gitu jadi jangan-jangan begitu udah susah ayo udah pulang aja gitu iya iya karena kan awalnya memang masalahnya sebelum ada Fadel ini masalahnya sama mantannya itu yang Tony Dedola itu yang waktu itu kita kontenin Mang masalahnya sama itu jadi si Loli ngebelain si mantan suaminya katanya kan pada saat itu belum disoret dari kakak nih padahal masuk lu memperkeruh ibaratnya kan jadi kecipratan dia mau aja lu jadi bantalan Tony Dedola Dedola padahal menemal ya kita kasih nextnya ini ya kita tutup balada cinta monyet yang riwa ini dengan sedikit ujangan dari Bang Densu ya sebelum kita kentermesu jeki-jeki wawaw nanti kalau lu temenin Loli nih ya maaf ya gue gak mau berniat tidak baik gue jelasin aja nih lu temenin Loli lu kemudian berpisah sama Loli ya kan di tengah jalan nih gara-gara sesuatu hal yang bersifat personal ya betul tambah hancur lu itu udah gue pikirin Bang iya betul usia lu masih muda iya ada keluarga nih di belakangnya lu bawa nih ada marga kita gak pernah tau kan jodoh kan namanya Tuhan kan yang ngatur mungkin sama Loli mungkin tidak betul tapi ini kan jadi catatan nih buat perjalanan hidup lu lu inget baik-baik nasihat gue nih sebelum lu ngomongnya jangan hancurin masa depan lu oke Loli punya jalannya lu punya jalan lu kita gak pernah tau kan itu aja sih cuman gue harus sebagai gue yang lebih tua dari Loli jadi gue harus mikir yang gak mikirin yang satu sisi gue cinta aja enggak jadi harus yang jernih oh udah yang jernihnya apa Loli pulang itu paling aman kita mundur kita mundur nanti dari kemarin dari awal kayak gitu harusnya setelah diajak-ajak sana-sini-sini wawai-wawai tapi nyo ini tuh wajangan dari Bang Rinsu kayak lu masih muda jauh ke arah pernikahan gitu kan ya ceweknya juga belum punya KTP kali ya aduh tapi gimana udah telat juga gak ya masuk dari Bang Rinsu lu gak usah so-so cinta mati sampai bawa kabur anak orang gitu pertama restu tuh kan penting ya kedua kalau misalkan udah bawa kabur jalan-jalan berapa tahun segala matem gak jadi nih hancur iya iya dua-duanya pasti Mang dua-duanya yang hancur bukan cuman Fadelnya doang bukan cuman Loli-nya doang kan ini mohon maaf tadi aku males bahas ini cuma FYP sama seru banget gitu sama kayaknya bakal relate sama para senti people yang banyak jadi orang tua juga kan kondisinya gitu kan aku heran masih pro-contra aku pikir udah pada sepakat semuanya netizen satu-satu suara karena masih ada pro-contra yang membela dan membenarkan anak belum punya KTP kabur sama pacarnya itu kumah pacarnya juga masih 20 tahun itu gimana kumahnya telir dia rusih gak kumah menurutku mungkin yang jadi titik baliknya Nikmir buat gak peduli lagi itu ya pada saat dia kabur dari asrama itu kan katanya kan mungkin kalau Loli masih di asrama mungkin kayak masih yaudahlah gitu kali ya 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 mungkin udah capek juga bader banget ketemu ini cowok malah makin bader gitu tidak-tidak membawa pengaruh baik gitu kayak gimana lah lihat setiap-setiap orang tuh punya problemnya masing-masing ya terlepas dari siapa benar siapa salah tapi ini masih hak milik orang tuanya loh gitu karena masih di bawah umur masih belum 17 udah pusing aku nya mending kita kainter mesoknya liat meng-meng lah oke boleh cerusnya ini apa ini ada meng yang lagi berantem aduh mulut aduh sama babunya aduh jeki-jeki play ini mencerminkan banget ya dinasehatin malah-mahawan ya nanti begitu kabur gak ada yang kasih makan bingung bisa mirip ya kita kasih next ya ini apa nyoh ini katanya ada kambing yang cuma disapa awalnya tapi setelah itu di luar ekspektasi bang di luar ekspektasi jadi kita gimana play niat-niat kambing malah dibikin kaget joni 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 ngapain kamu john john bapak johnny gak sopan ini ini nyata kambing malah dibikin joni celok dong ya aku pikir ngapa bakap kayak gimana gitu padahal jaman di sapa doang ini adalah perjuangan seorang ibu mah cek cek leh bantal gimana halusia 1 2 3 4 5 6 eh 4 5 6 7 7 banyak 8 iya sih meng nyampe tolong iya sih nenek-nenek 8 tapi kalau dilihat-lihat kayak gak muat tuh dia kayak tolong jangan rekam doang enying bantuin aing enying udah ngap ini dinaikin 8 meng 8 beneran ya tolong lah bukanya tapi kasihan kayak bisa tolong gitu ya emangnya disini kita tolong kita kasih laksanya apa ini ini ada meng yang marah ketika privacy-nya diganggu privacy paling privacy jiki-jiki wap play mi mi dia lagi apa ya ingin menyendiri dia lagi menyendiri lagi healing lagi menikmati senja gitu ya ya tau-tau dibuka pergi gak lo gitu mi 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 tapi sebenarnya karena ada kucing juga di sebelah sini menurutku ya oh kenapa dia bersek kayak gitu iya iya karena lihatnya ke milah sana ya iya tolong lah tapi gemoy kan gemoy dia pikir dia serem ya kita lanjut ke surprise time cari another two story 2 yang pertama kita buka dari 살ica harashit salam dari malaysia lope 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 nextnya disambut sama Steffi Indarty numpang lapak Arashit ala nyombang abu-abu udah dipakun semuanya ya pokoknya me ya sudah biasa baik pelaku maupun keluarga koruptor selalu melambaikan tangan ke arah kamera katanya ini pula kasih salam sarang hewa seolah tidak ada hal atau satu masalah besar yang terjadi karena itulah aku setuju bila uu perampasan aset bagi para koruptor disahkan ya semoga itu terwujud di kabinet Prabowo Gibran mau lihat buka para koruptor dan keluarga setelah mereka kehabisan semua harta haram mereka Sandra Dewi ya saudara-saudara bukan Dewi Sandra netizen suka banget salah sasaran jangan sampe salah sasaran lagi Saninata next ya halo nyombang abu dan apu akhirnya aku bisa menyapa lagi sudah terkapar dan setelah terkapar dan istirahat katanya enak ya gak usah kerja keras lagi eh keras tapi uangnya berlimpah ruah ya semoga hukumannya setimpal deh welcome back Saninata Tuan Nugroho malam kak Saninata Numbang Lapak oke begini kalau korupsi sudah menjadi kebiasaan di segala sektor pemerintah bikin ketawa jadi celah tukang para wartawan nih ya sehat-sehat buat semuanya Nur Nur Hasanah ini buat pembelajaran ya kalau mau kaya yang tidak terhingga jangan datang ke dukun tapi gabung ke mereka dijamin kaya plus gak tahu diri gua rasa kalau Tuyul disuruh nyari duit segitu insecure langsung Risa iya kalau Tuyul bilang oh anjir gua bayar aja Risa gitu lah indah pria nih emot doang lasa-lasa ada daerah yang cipta oh Sandra kecetengkan sampai bikin pria rela merampok aduh habis habis terima kasih kepada para Sultan Satis dan memberikan super text kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain untuk berkomen-komen berkisan-kisan bersilaturah dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya terima kasih sudah menonton lanjut di komen seperti biasanya nyanyo dong mamang gua teman-mokok coba dulu dan ciao